Shalom, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Injil hari ini, Lukas bab 11 ayat 1-4 tentang hal berdoa. Berdoa adalah berbicara kepada Allah dengan segala kerendahan hati, menyampaikan kerinduan hati, dan menanti jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Berdoa harus datang dari dalam diri dan bukan meniru gaya berdoa orang lain. Ketika seorang dari murid-muridnya memohon supaya diajarkan berdoa seperti murid-murid Yohanes, Yesus mengajarkan doa yang lahir dari dalam diri. Doa itu lahir dari kedekatan hubungan dengan Bapak yang memahami dan menjawab doa. Doa bukanlah ilmu yang dapat dipelajari. Mengapa berdoa penting? Karena doa merupakan kebutuhan mendasar yang lahir dari hubungan yang akrab dengan Bapak. Doa muncul dari iman. Doa membuktikan relasi hangat dengan Allah. Doa merupakan bukti cinta kepada Allah. Yesus pun menyediakan waktu untuk berdoa di dalam hidup dan pelayanannya. Apa saja isi doa, nilai yang terutama dari doa yang diajarkan Yesus adalah relasi Allah dan manusia. Mengakui Allah dan kerajaannya yang kudus akan melahirkan kesadaran untuk memohon pengampunannya, berharap kecukupan, dan melakukan penyerahan diri secara total. Bagaimana sikap yang benar saat berdoa? Yesus mengajarkan sebuah prinsip sikap doa yang benar yaitu seperti seorang sahabat yang karena dekat dan akrab tidak canggung menyampaikan kebutuhannya kepada sahabatnya. Lalu si sahabat rela menolong. Demikianlah Allah, ia pasti akan menjawab setiap doa yang dipanjatkan. Allah mendengarkan doa-doa karena Allah adalah Bapak dan Pendoa adalah anaknya. Setiap Bapak akan mencukupi dan memberi yang terbaik untuk keperluan anaknya. Berdoa juga harus fokus dan konsisten. Hal ini seperti orang yang mencari sesuatu, atau mengetuk pintu. Mereka pasti akan mendapatkan, dan pintu akan dibukakan. Hanya mereka yang sungguh-sungguh berusaha dan konsisten akan mendapatkan apa yang dicari. Mari, nikmati doa dalam hubungan kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapak. Marilah berdoa, ya Tuhan, ajarlah kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!